Terima kasih telah menonton! Tujuannya jika pengendara kembali memacu kendaraannya, ban mobil tersebut bocor karena tertancap paku. Tak hanya viral akibat aksi pria ini juga membuat resah pengendara Febrian Kiswanto salah satunya, di samping harus mencari bengkel tambal ban jika mengalami kebocoran warga juga resah jika aksi serupa menjadi modus aksi kejahatan. Viral itu memang sebenarnya sangat bersahkan kita sebagai pengguna jalan ya mas. Khususnya mungkin kita yang aktivitasnya banyak di jalan dan menggunakan kendaraan bermotor, kita akan khawatir resah juga terhadap model atau modus. Sementara itu AKP Haryokowidi, Kasih Humas Polrestabes Surabaya mengaku jika pihaknya telah mengamankan pria tersebut termasuk sepeda motor dan sandal yang digunakan. Keterangan sementara pelaku beraksi di dua lokasi berbeda yakni di sekitar Jalan Maijen Sungkono dan Jalan Dharma Husada Surabaya. Kini pihak kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait motif dan latar belakang pelaku serta barang bukti tambahan dari pelaku. Terima kasih telah menonton!